Intro 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 Yang balik lagi di Propaganda, program Serok Bola Untuk Anda Mantap sekali Kalau di seminar yang kedua ini, kita akan membahas soal Tempat pelarian para pemain top dunia Betul Mulai dari Amerika Serikat, Cina, dan sekarang itu ke Arab Saudi Ini nasarnya juga sama dari Ade Marza Oke Jadi banyak pemain top dunia melarikan diri ke negara-negara dunia ketiga Saat sudah memasuki masa senja Kalau di Indonesia, ada menteri yang melarikan diri Ke negara majil saat mau diperiksa KPK Sempat hilang itu kan Yang ini pun menyelamatkan diri Menyelamatkan Dan larikan Nah tempat pelarian itu jauh dari Eropa Yang jadi pusat karir persepak bola dunia Ataupun dari Amerika Selatan Tempat dimana sebagian dari mereka dilahirkan Mereka ini pindah mulai dari Amerika Serikat sampai ke Cina Dan kini Arab Saudi telah jadi tujuan akhir Banyak pemain papan atas sebelum gantung sepatu Ini saya kaget kemarin pas denger nama Oscar Oscar iya Dia ada di Liga Arab Sebelum dari Arab ke Cina Tapi sempat juga dia katanya dapet tawaran dari Arab Yang mana saya aja lupa nih Oscar ini pemain gede Tiba-tiba larinya ke Liga-Liga kayak gini Bahkan lawannya itu Mike Tyson kan Bukan Oscar itu dong Ini pada pemain bola Dan ternyata alasan utamanya itu tentu untuk menambah panjang karir sepak bola mereka Betul Yang sudah sampai di ujung sebenarnya Sementara alasan lainnya tawaran ini biasanya bernilai fantastis Untuk ukuran kualitas mereka yang udah turun Bahkan katanya ada yang dibayar sama ini Kak Sama hamba sahaya Jadi wangnya tuh hamba awal gitu Nah sementara bagi Liga nya sendiri ini justru menjadi peluang untuk menaikkan pamot Yang pernah kita bahas juga tuh Liga Arab Betul-betul Yang pertama ini ada Amerika Selikat ya Jadi Major League Soccer atau MLS Dia Amerika ini udah cukup dikenal oleh para pemain sepak bola di dunia Meskipun pamornya masih kalah dari berita penembakan masal Terutama sejak hadirnya sejumlah pemain top kayak David Beckham Yang tampil buat LA Galaxy Terus ada Stephen Gerrard, Frank Lampard, Andrea Pirlo Bahkan pernah kesana gitu Terus ada juga Robinho, Gonzole Higuain Bahkan saat ini masih ada Giorgio Schell ini sama Federico Bernadeschi Kak Dari Italia Nah tetapi jauh sebelumnya di era North American Soccer League atau NISL Periode 1968 sampai 1984 Sejumlah bintang sepak bola dunia sudah mulai bermain disana Jadi jauh sebelum Beckham sebenernya udah ada Pada pertengahan 1970-an aja tim yang paling menonjol saat itu New York Cosmos Merekrut sejumlah pemain terbaik dunia Termasuk Pele dan French Beckham Nah lalu waktu itu juga disusul oleh Johan Cruyff Greg Muller, Eusebio, Bobby Moore dan juga George Best Itu yang pemain-pemain bagus Betul dan saya tidak pernah nanya kan Loh pernah main di Amerika ternyata orang-orang ini Dan si New York Cosmos ini Lumayan keren juga ya untuk sebuah pabrik Magikom Bukan Cosmos ini bukan bareng Itu Beda Setelah NISL runtuh dan berlalu 12 tahun kemudian Akhirnya AES memiliki liga sendiri bernama MLS Mereka menetapkan sistem market player yang diisi para pemain bintang timnas kayak Alexi Lalas Aduh Cina pun mulai ikut mendatangkan para pemain top dunia Yang sudah diisi senja untuk merampaikan kompetisi mereka Yaitu Cina Super League atau CSL Nah mulai dari Nicolas Anelka dan Frederic Canote pada 2012 Lalu disusul Alberto Giladinho Robinho Mohamad Sisoko Hulk Bahkan Javier Masyarano Membuat liga tersebut mulai banyak dikenal Mulai banyak dikenal Bener Jadi CSL ini dimulai sejak 2004 Setelah Cina GIA League Direformasi Karena kasus pengaturan skor Waduh Tapi kerennya Cina Kan kalau pengaturan itu mungkin di HP itu Di HP Cina itu namanya setting Setting itu ada pengaturan Kembali ke setelan pabrik Oh enggak Di reset lagi gitu liganya Itu saya kalau di bahasa ini Saya sering inget Geprank temen saya Iya Kalau dia beli HP Cina Mereka ganti ke mode Ganti bahasa Dia enggak akan bisa Ngerubah lagi Bahasa Rusia Ampe akhirnya Enggak akan bisa Ngerubah lagi bahasanya Nah striker tim nasurancis Nicolas Ode Dan penyerang tim nasgana Kwame Ayu Direkrut pada masa itu Kak Oh Nah Ode kini pernah membela Paris Saint Jerman Dan bermain Liga Spanyol Oke Dia ini bergabung dengan Shandong Luneng Sedangkan Ayu Dia itu tersesat Waduh Karena pas di Cina dikasih alamat-palam Kenapa jadi Ayu Ting Ting? Dia ini bergabung sama Inter Shanghai Bersama gelandang Nigeria Prince Iqpe Eklong Yang sebenarnya kalau dibacanya itu adalah Prince Iqpe Eklong Eklong itu nama-nama Aprikadana Nah pada 2009 Tianjin Tedda juga membawa Santai dong Tianjin ini Namanya Bukan saya berkata kasar Tianjin Tedda juga membawa Legenda AS Roma Dan Timnas Italia Waktu itu Damiano Tomassi Ke Cina Nah biaya transfer pemain CSL Mengalami kenaikan pesat Sejak peningkatan investasi pada 2015 Ini pas banget Setahun setelah Jokowi Jadi pas ini Jadi pas ini Kenapa jadi bawa politik 3 pembelian termahal di Liga tersebut Kini bahkan mencatat Lebih dari 50 juta euro Dimana transfer Oscar Dari Chelsea ke Shanghai Sip Sip G Pada 2012 Menjadi yang tertinggi Dengan 60 juta euro Mahal banget ya Betul Nah ini adalah soal Arab Saudi nya itu Kak Betul Jadi penanda ketanganan Cristiano Ronaldo Oleh Al Nasser Pada akhir 2022 Cukup mengejutkan Dunia sepak bola Betul Selain tentu saja Berita mahal ini Yang memacari Itu momennya emang sahabat Ini kita udah banyak Kering banget ya Kak Kenapa mahal ini Dan risiko BBR ini Jadi masuk kemasan bola sih Ya nggak Maksudnya cocok aja gitu Cuma memang rada kaget Aneh Meski saat itu dia hampir Masuki usia 38 tahun Namun kualitasnya masih layak Tampil di pegawakan atas Oh Pak ya sebenernya Harusnya Kan waktu itu masalah TNH Masalah TNH Tapi Kapten Timnas Portugal Pemilik 5 Ballon d'Or itu Malah menerima tuaran selangit Yaitu 177 juta pound per pun Dari Arab Saudi Melayu itu hampir setara 3,5 juta pound per minggu Itu dia Dia kalau orang Indonesia Dia bisa umroh Bulat balik itu Iya bener Nah Meski menghabiskan banyak biaya Namun hasilnya itu luar biasa Saudi Pro League Jadi dikenal banyak orang Sejak Liga Profesional di Arab Saudi itu Direformasi pada 2008 Nah sejak era baru ini Mereka mulai membawa pemain kelas dunia Ada Ex Roma Marquino Yang datang pada 2012 Dan Gelandang Juventus Sebastian Giovinco Pada 2018 Jadi sebenernya sebelumnya Ronaldo udah ada Cuma ya gak semegah Ketika Ronaldo datang Benar Harusnya kan mau mendatangkan Para pemain kelas bintang Enggak dong Kelas bintang itu Aduh Terutama sejak kedatangan Ronaldo Penonton sepak bola di Arab Saudi itu Meningkat 2 kali lipat 2 tahun lalu Kak Ini dilansir dari The Athletic Bahkan penonton di Pelaga Al Nasser Naik 143% Luar biasa itu lebih kapasitas berarti Bener Bahkan pengikut mereka di Instagram Melonjak hampir 12 juta Pada 19 Januari 2023 Padahal Mereka tuh cuma punya Rp 850.000 Sebelum ini? Sebelum ini Pada 29 Desember Atau sehari sebelum peresmiannya Ronaldo Gila Dan padahal kalo mau followers sebanyak Gak usah mahal-mahal bayar Ronaldo Kenapa? Ngiklan aja di IG nya Rafi Nagita Atau Rachel Pet Dijamin langsung Followers sebelumnya datang Tapi katanya yang jelek tuh ini Kak Kenapa? Jadi yang pada promosi di dia Jarang ada yang beli Malah menurunin kualitas produknya Kenapa ya? Karena aneh dia kan cowok ya Iya juga Tapi di endorse nya tuh kayak Semacam Duster Kerudu Ya mungkin yang seukuran banget aja dia gitu Nah kedatangan Ronaldo telah menunjukkan Ambisi Arab Saudi untuk jadi pemain penting Di panggung olahraga Dan ini pun sekaligus pertanyaan bahwa Arnold Suri sekarang akan menjadi tempat pelarian baru Bagi para pemain top dunia Nah ini ditandai dengan datangnya para pemain top Seperti Neymar Sergese Milankovic Safik Safik Fabinho Ruben Neves Alan Saint-Maximin Karim Benzema Emerick Laporte Yarrick Carrasco Sadio Mane Rian Mase Sampai juga pemain Chelsea N'Golo Kante Banyak Bahkan lebih banyak lagi Ada si Keeper Koulibaly Oh Kaldido 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 Yang saya bahkan Beneran ketika ngeliat Minimal tinggal teratas lah Al Ahli Al Naser Al Itihan Itu semua hampir semuanya udah gak ada pemain Arab Semuanya pemain-pemain top Eropa semua Gila ya emang ya Si Arab ini Dan ini mirip dengan pembahasan kita minggu lalu Yaitu soal strategi Saudi Premier League Betul Yaitu dengan mendatangkan para pemain muslim Wah keren ya kaya Bahasan kita soal Ya kepindahan para pemain top lah Ke Amerika, ke China dan juga sekarang ini ke Arab Saudi Arab Saudi Exodus Jadi mana-mana tetap di propaganda program sepak bola Mana-mana